Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cak Topan Barber Teman-teman, seprofesi potong rambut dimanapun Anda berada Di video kali ini saya lagi santai di samping kolam ternak saya Itu teman-teman, sebelum kami lanjut video ini Tolong bantu kami tekan tombol subred di bawah ini Teman-teman sekalian Di sore hari ini saya menikmati santai Santai Sambil minum kopi Tadi malam tidak bisa santai teman-teman Alhamdulillah Tadi malam Suasana tidak bisa santai Karena Ya agak ramai untuk Potong rambut tadi malam Tidak ramai Alhamdulillah dapat 80 kepala Tadi malam Alhamdulillah Jadi ini saya untuk sore hari ini Santai di belakang rumah Sambil Kasih makan Ikan saya Begitu Kesibukan saya sehari-hari Kalau malam dipotong rambut Kalau siang Ngopeni ternak teman-teman Ini tadi saya habis istirahat tidur Di sore hari ini Saya menikmati suasana Dan melihat Ikan saya Yang mau dipanen Bentar lagi Mungkin kurang Tiga minggu lagi teman-teman Tuh 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 Alhamdulillah Tadi malam diberi Rezeki Agak lumayan Gitu teman-teman Jadi Ya Disyukuri saja Teman-teman Disyukuri saja Semua rezeki ada yang mengatur Gitu Yang penting Satu Badan sehat Gitu teman-teman Ya Memang Buka setan Putong rambut Di pedesanya Begini teman-teman Jadi Enggak begitu Rauamai Seperti di Pinggir-pinggir kota Tapi semua itu Ya Ya terkadang rame Yang terkadang sepi Tapi ini Satu minggu ini lumayan agak Alhamdulillah Masih di Atas 70 kepala Ini untuk Hari ini Habis makan ikan Kasih makan ikan Habis kasih makan ikan Sore Makan sore Ikannya cuma dua kali Makannya pagi dan sore Jam 8 pagi Sama jam 4 sore Ikan kalau dikasih terlalu banyak makan itu ya juga enggak baik Jadi ada aturannya Diukur teman-teman Kalau ikan Kalau ikan Dikasih makan terus sampai 4 kali 3 kali itu enggak baik Juga Juga tidak bisa pertumbuhannya enggak bisa cepat besar gitu Karena makan enggak Ada aturannya Jadi Dua hari sekali Tidak dikasih pakan Seperti biasanya Pur Tidak Dua hari sekali dikasih Makan sayur Kangkung sama itu Daun pepaya Dua hari ini Dua hari sekali Jadi enggak selalu dikasih makan pur Untuk daun pepaya Dicampur dengan Gula tetes ya Di Gula tetes itu Dicampur sama Daun pepaya Terus di Diblender Halus Itu Seumpama jamu Itu jamu Jadi enggak gampang Terserang bakteri Dan Mempercepat pertumbuhan Mempercepat pertumbuhan ikan Biasanya gurami itu Lama Teman-teman 8 bulan Sampai 7 bulan Itu Baru besar Itu lama Besarnya Tapi kalau di Kasih Makan Ramuan Seperti daun-daunan Bisa Mempercepat Pertumbuhan Biasanya 7 sampai 8 bulan Ini bisa 5 bulan 4 bulan Itu panen Ini Saya hitung 4 bulan Tapi masih kurang 3 minggu Mudah sekali Mudah sekali Untuk Merawatnya Dan untuk Mengganti Airnya itu Pentingnya 4 hari Atau 5 hari Sekali Diganti Airnya Apalagi Kalau musim hujan Harus sering Diganti Kalau musim hujan Itu Kadar airnya Itu Kalau saya ukur Kalau saya ukur pH-nya Sangat tinggi Sekali Jadi direndahkan Jadi Dikasih garam Tadi Saya di Garam Ini Per kolam Itu Ini Per kolam Ukuran 3 3 3 Lebarnya 3 meter Panjangnya 4 meter Ini 3 x 4 Itu kurang Lebih 5 kilo Garam Itu Ya Prosesnya Untuk Proses airnya Jadi Awal-awalnya Awalnya Bikin kolam Ini Sebelum Dikasih Peni Pipit Ikan Itu Dikasih Garam Sama Itu Daun Daun Pisang Selama Satu Minggu Untuk Menetralisir Kadar Racunnya Juga Bisa Hilang Oke Teman-teman Jadi Tadi Saya Menikmati Santai Di belakang Rumah Di Tempat Ternak Saya Terima kasih Yang sudah Subcribe Semoga Sukses Dan lancar Selalu Diberi Rezeki Yang banyak Terima kasih Kami akhiri Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai